Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPK BP3A, mengadakan pelatihan manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, dan anak berhadapan dengan hukum. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kalimantan Selatan Adi Santoso dan Kepala Dinas PPK BP3A Kabupaten HSS Dian Marliana, bertempat di Borum Guest House Kiana in Kandangan. Sebelum membuka kegiatan, Bupati Hulu Sungai Selatan menyampaikan arahan tentang pentingnya peran orang tua dan keluarga, selanjutnya Bupati berharap para orang tua dapat meningkatkan kepedulian dan perhatian kepada anak-anaknya. Karena menurut Bupati, permasalahan yang timbul seringkali berawal dari masalah di rumah tangga. Bupati, permasalahan yang akan dibahas selama dua hari kemudian dan kegiatan kita selama dua hari kemudian. Misalnya, untuk pelajaran tugas-tugas kita ada di puskesmas, di sekolah pun ada puskesmas, selalu tugas di RTDM. Khususnya, khususnya bagi perempuan dan anak-anak itu ada situs, ada nikah. Berapakah semenuju daerah ini kita terkip, dan apa penyebabnya? Ternyata masalah kematannya. Sehingga saya minta ke sekolah. Saya kemarin pada saat pelabikan ke Komis Teng. Tidak sekedar mengajak menghabiskan rukun ke sekolah. Tetapi lebih mengingat periwaku anak. Saya terkesan kepada perom anak daerah untuk bisa terus menyuarakan aspirasinya melalui korum-korum yang ada, sehingga aspirasi bisa berjali di perjalanan dan perjalanan. Selamat pagi, Pak Liria. Dan terima kasih Pak Liria Provinsi yang hari ini dikenal-perempuan sekalian. Mudah-mudahan sejari bermanfaat bisa untuk bisa menjegah kekerasan dan perempuan. Berlangsung dikumpulkan. Saya menitapkan saudara-saudara lain kegiatan pelatihan di Jemen depan kasus untuk perjalanan Los Tesmas, BUMB, BK, SMB, 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 serta satu tugas untuk anak terpalu basis maharakat, Keluarga Suma Selatan, hari ini Ranggota 22 Juni 22, saya ternyatakan di sini. Terima kasih. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari yakni 22 sampai 23 Juni tersebut diikuti oleh para Kepala Puskesmas, Guru Bimbingan dan Konseling SMP dan SMA Sederajat, serta Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat Kabupaten HSS. Sementara tujuan adanya pelatihan agar peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan dan memahami peraturan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, serta anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus dapat melakukan pencegahan. Kegiatan hari ini adalah kita akan melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang, dan anak berhadapan dengan hukum. Di mana kita hari ini peserta pelatihan kita berjumlah 36 orang, ada dari pihak Puskesmas, kemudian dari Guru BK SMP Sederajat, SMA Sederajat, dan juga kita mengundang Satgas dari PATBM. Kami berharap dengan adanya kegiatan pelatihan ini, peserta yang kita hadirkan lebih mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak dan bagaimana mekanisme menangani apabila terjadi KTP, KTA, TPPO, dan ABH, khususnya di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik dengan terselenggerakannya hari ini adalah pelatihan, manajemen, dan penanganan kasus bagi korban kekerasan, perempuan, anak, termasuk diantaranya adalah dagang orang, kemudian juga terkait dengan engkak berhadapan dengan kutu. Kemudian tadi Pak Bupati berkenan untuk membuka ini pertanda keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Bulu Sungai Selatan untuk hadir sebagai bentuk hadirnya negara dalam rangka untuk melindungi perempuan dan anak-anak di Indonesia. Tim Liputan HSS TV melaporkan Terima kasih telah menonton!